Video ini disponsorin oleh W7Football W7Football menyediakan produk-produk Sepatu bola, sepatu futsal Dengan kualitas terbaik Karena appernya memakai kulit hewan asli Atau top graniter Jadi untuk durability jelas lebih baik Produk-produk W7Football Bisa kalian dapetin di Official Instagram W7Football Atau kalian bisa cek Di link deskripsi atau PIN komen Yo guys, kembali lagi Tentunya dengan saya Andris West Di channel saya, saya akan unboxing Review produk terbaru Dari OrthusX Dan ini adalah OrthusX Catalyst Quiver Dan produk ini Oh iya, ini boxnya Dan produk ini Sebetulnya OrthusX OrthusX sendiri itu pernah mengeluarkan Produk-produk yang hampir mirip-mirip gitu ya Macam Ini gitu ya Katalis mistik gitu ya Ya Dan Ini Ya Yang keluar di awal-awal OrthusX muncul gitu ya Dan ini Ya benar Ini kurang lebih mirip-mirip gitu ya Produknya Cuma bedanya itu Di segi desain aja Dan bentuk Seperti apa detailnya Yuk kita lihat Barang-barang Oke Di depan kalian Sudah ada box Dari OrthusX Dan ini adalah OrthusX Catalyst Quiver Ya Dan Yap Ini dia Size-nya Size-nya itu 39 Ya Dan Langsung saja Kita buka Seperti apa Detail dari Produk OrthusX Catalyst Quiver Oke Ini dia Warna yang Jauh Yang Jauh Pol Oke Kita langsung saja Keluarin dari Boxnya Oke Di depan kalian Sudah ada OrthusX Catalyst Quiver Dan Ini adalah Silo Catalyst Dan kita bahas Harganya dulu Harganya itu 499 Ya Cuma aku dapat Harga di Bawah harga 499 Atau Diskon 20% Atau 15% Dari harga Retailnya Oke Kita bahas Produknya Ya Kaki bagian Luar Seperti ini Ya Depan seperti ini Kaki bagian Dalam seperti ini Dan belakang Seperti ini Oke Untuk Silo Catalyst Ini Yang Quiver Mengingatkan Produk Catalyst Mystic Cuma ini Bedanya Lebih agresif Lebih Lancip Dan Untuk Detailing Cukup keren Menurutku Meskipun Lebih Simple Daripada Produk-produk Ortus X Yang lainnya Yang memang Kayakan warna Oke Ini Warna Hijau Fold Disini ada Logo Ortus X Yang mirip Dari segi Detail Desain Sama Ortus X Fortis Affect Atau Ortus X Fortis Affect Dari segi logo Seperti ini Untuk Detail Uppernya Seperti ini Hijau Terus ada Motif Disini Dan ini Emang 80% Kulit Sintetis Terus Di bagian Knit Di bagian Footloof Itu Perbahan Knit Yang Emang Lebih Bagus Dari segi detail Desain Dan potongan Daripada Ortus X Lainnya Macam Forti Instic Dan Katalis Mystic Dan Oke Kita langsung saja Bahas bagian Upper Bagian depan Depan seperti ini Cukup lembut Cukup lentur Flexible Tentunya Dan Ini Bisa kalian Lihat Dan naik ke atas Itu Di bagian sini Naik ke bagian Kutub Di dominasi Berbahan Knit Talinya Tali pipih Bahan polyester Dan Kita langsung saja Bahas Bagian Kaki bagian dalam Seperti ini Polos Gak ada logo Ortus X Dan Motif apapun Gak ada Disini Cukup simple Dan Kita beralih Ke bagian belakang Yang cukup menarik Itu di bagian sini Yang benar-benar Mengikuti Bagian tumit Kaki kita Benar-benar bagus Terus ada Extra heel counter Di Tanam Di bagian heel Cukup keras Kita beralih Ke bagian belakang Belakang itu ada Tulisan Ortus X Terus ada strap Seperti ini Yang memudahkan Kita Untuk cara Masukkan kaki Ke dalam Untuk bagian Insole Seperti ini Biasa Pakai Ortrex Atau Ortsox Gak bisa Dilepas Oh bisa sih Terus Bahan fabric Pelapisnya Dan di bagian Dalam Di bagian Hilt Dan di bagian Padding Untuk ketebalan Pusa Pas Pelapisnya Juga Cukup unik Karena ini Mirip-mirip Pelapis dari Specs Yang Lex B2 Itu mirip-mirip Ini Bahannya Pelapisnya Sintetis Dan untuk Pelapis bagian Dalam Dilapisi Bahannya juga Cukup lembut Oh gak Dilapis Bisa kalian Lihat ya Oke Gak ada Pelapis lagi Jadi kayak Full Knit Oh iya Ini Full Knit Bisa dilihat Ini Full Knit Terus Ditimpa Bahan Sintetis Dan ini Cukup Keren Oke Kita Beralih ke bagian Outsole Outsole Seperti ini Ini Outsole Terbaru Sama Seperti Ortus X Katalis Bima Yang Dipakai Ryuji Tomo Itu kurang lebih sama Cuma Perbedaannya Emang Ada penambahan Logo Nickname Dari Ryuji Tomo Di bagian sininya Di bagian depan Ini warna hijau Fold Ya Kalau dibilang Transparan Di bagian ujungnya Ini Di bagian ujung Startnya Disini Gak ada tulisan Ortus X Ada Disini Yang gak Kelihatan Disini Itu ada Garis-garis Motifnya Garis Oke Kita coba Timbang Di size 39 Kita dapet Berapa Kira-kira Coba kita Timbang 204 Gram Oke Untuk Ukuran Sepatu Akselasi Emang Gak terlalu Ringan Coba kita Pandingin Dengan Produk Speks Lightspeed Yang 2 Elite Nah ini Ada Lightspeed 2 Elite Yang versi Marklock Kita coba Timbang Disice Sama-sama 39 190 Gram Ya jelas ya Lebih berat Sekitar 15 Graman Ya Gak tau ya Ini kayak Startnya aja sih Yang menurutku Bikin berat Ya Cuman Untuk upper nya Emang cukup ringan Coba kita Timbang lagi Ya 204 Gram Ya jelas ya Oke Seperti apa Detail Dan Penampilan Saat Sepatu ini Dipakai Yuk kita Lihat Barang-barang Itu Pก P P P ELA Applicon Nah itu dia ya detail dari Orthus X Catalyst Quiver FG Dan oke untuk first impression cara masukin kaki ke dalam sepatunya benar-benar agak susah Dan feelnya itu memang berbeda dengan sepatu dengan lidah yang terpisah Mengingat ini lidahnya menyatu di bagian uppernya Jadi ini memang di bagian lidahnya itu didominasi berbahan genit gitu ya Cuma ini bahannya benar-benar flexipper gitu ya Dan cukup lentur Dan setelah kaki masuk ke dalam sepatunya juga cukup nyaman banget gitu ya Di bagian heel dan di bagian paddingnya untuk ketebalan berusaha pas menurutku Apalagi di bagian insonnya yang memakai teknologi orthsock gitu ya Yang benar-benar empuk Dan untuk kaki, jenis kaki yang cocok untuk sepatu ini Nero menurutku ya kakiku ini Nero pas fitting tadi Ini benar-benar pas, nge-fit banget Terutama di bagian upper, bagian depan gitu ya Bagian dalam Di bagian ujungnya itu benar-benar pas Nggak ada sisa sama sekali gitu ya Benar-benar enak gitu ya Saat seperti ini di fitting tadi gitu ya Oke dari angka 1 sama 10 Dari segi model menurutku ya 8,5 gitu ya Jauh lebih baik daripada produk-produk orthus X Yang didominasi berbahan genit di bagian footworknya gitu ya Macam ini ya produk terlamanya gitu ya Yang jauh lebih bagus dari segi bentuk gitu ya Jauh lebih agresif gitu ya Khas sepatu aserasi gitu ya Dibanding produk-produk orthus X yang dahulu-dahulu gitu ya Dan menurutku dari angka 1 sampai 10 Ya benar ini 8,5 Oke dari tingkat kenyamanan benar-benar nyaman ya Terutama di bagian heelnya yang benar-benar mengikuti gitu ya Bentuk dari tumit kalian Disini ya benar-benar cekung ke dalam gitu ya Dan pas fitting tadi pas dicoba benar-benar nyaman, enak gitu ya Dan ya menurutku dari angka 1 sampai 10 Ini 8 gitu ya Jadi mungkin lebih tepatnya lagi pas dibuat main gitu ya Glister atau enggak gitu ya Jadi ya untuk sementara versi 9% pas fitting tadi 8,5 dari tingkat kenyamanan Terus apakah cukup rekomendasi untuk debility tahun 2021? Menurutku kalau kalian ingin mencari feel yang berbeda Pada produk-produk orthus X gitu ya Yang ini mengingat produknya baru gitu ya Dan ada teknologi grid Dan ya terus ditutup panas sintetis gitu ya Menurutku untuk sepatu aserasi Ini cukup berhasil menurutku ya Dari segi desain sudah cukup bagus Lebih agresif daripada produk-produk orthus X lainnya ya Macam orthus X yang ini gitu ya Jauh lebih agresif Desainnya juga cukup bagus Cuma untuk segi detailing emang kurang lebih sama gitu ya Model kayak garis-garis gitu ya Di bagian upper-nya Dan menurutku ya Kembali lagi ke selera gitu ya Kalau menurutku sih ini cukup bagus Cukup keren gitu ya Dari segi desain detail gitu ya Cukup keren mungkin Ditinggatin lagi dari segi colorway dan detailing aja Di bagian graphics-nya, di bagian upper-nya So far untuk semuanya Dari harganya yang nggak sampai Rp600.000 Ini menurutku cukup worth it Untuk dibeli di tahun 2021 ya Mengingat kalian sudah dapat teknologi yang terbaru Grid yang cukup fleksibel Start yang baru ya Oke, mungkin sekian dulu episode kali ini Ya, video review tentang Ya, unboxing Ortosek Katalis Quiver Yang keluar di awal tahun 2021 Ya, mungkin sekian dulu video kali ini Terima kasih sudah nonton Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share Maju terus hidup dari Indonesia And see you next video So, ciao Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax